Tabi ayy ala'i rabbikuma tukaziban wajib mengkoda namanya mushafir asalnya mushafir kalau dia sedang safar diійak boleh berbuka atau tidak jawabannya boleh dan ada yang menyaksikan atau za'idatun pada siapa yang sakit berbuka maka dia mengkodat di hari lain dan kewajibannya Asalnya dia boleh berbuka Tapi kalau dia berbuka dia wajib apa? Mengkobak Jadi mengkobak itu tidak ada silam pendapat Tapi sekarang menjadi masalah Ada seorang musafir Dia berjalan misalnya dari Sumatera sana Dari Medan Dia berjalan Musafir Pagi hari dia buka Ini pesawat Sampai ke Jakarta 2 jam Transit 2 jam Ini dari jam 6 pagi Dia berangkat Sudah jam 10 Kemudian pesawat lagi ke Makassar 2 jam lagi Jam 12 Tambah Makassar cepat 1 jam Jadi dia tiba disini sudah jam berapa? Satu siap Dia tinggal di Makassar Mungkin di Makassar Nah sekarang Waktu dia mau safar dia buka Tengah jalan dia buka Musafir boleh berbuka atau tidak? Boleh berbuka Nah sekarang dia sudah balik ke Makassar Musafir atau bukan? Bukan musafir Nah sekarang menurut penulis Dia wajib mengkobak Ini kita sepakat ya Wajib mengkobak Tapi menurut penulis yang kedua Dia wajib apa? Menahan Dari jam 1 itu Ya Kalau menurut penulis sudah tiba di Makassar Dia tidak boleh lagi makan Sampai matahari Terbenam Ya kalau di atas matahari penulis ini Makanya di atas pesawat makan banyak-banyak Kan begitu Ini masih musafir Ya Baik Nah ini yang benarnya Musafir yang tiba dalam keadaan Berbuka ini Ini sama dengan Perempuan yang haid Benar perempuan Yang nifas Tidak ada kewajiban menahan Sebab asalnya dia ahli wujud Dia berbuka karena apa? Sebuah udur syari'i Maka kalau awal siang dia berbuka dengan udur syari'i Di akhir siang juga dia dibolehkan Tidak ada kewajiban Untuk menahan Menurut pendapat yang apa? Yang lebih kuat Ya Wallahu ta'ala alam Baik Ya Nah ini semisal dengan Musafir Misalnya Dia pulang Datang dari safar Ya Dia berbuka di perjalanan Terus Subhanallah Dia dapati istrinya Istrinya juga haid hari itu Baru mandi bersih Kalau terjadi misalnya hubungan suami istri Boleh atau tidak? Kalau menurut pendapat penulis Boleh atau tidak? Tidak boleh Karena penulis wajib apa? Wajib menahan Tapi kalau menurut pendapat yang lebih kuat Boleh atau tidak? Boleh Karena tidak berpuasa Jelas ya? Baik Jadi ini beberapa pembahasannya Yang terkait dengan Ucapan penulis disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!